hai 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 lagi di channelnya poimeng sekarang review 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 tentunya ya di kesempatan kali ini maaf suara saya agak sembar-sembar gitu karena kecapeannya tentunya tapi di kesempatan kali ini saya sangat-sangat bahagia dan nih guys salah satu akibat dari setelah kita melahirkan kalau wanita ya biasanya mengalami kebotakan sebenarnya jangan sampai tapi memang banyak banget rata-rata setelah wanita melahirkan rambutnya bisa rontok ataupun kita punya masalah setelah kita sakit parah gitu biasanya bisa rambut wanita merontok dan juga dari style ya style rambut biasanya diwarna dilurusin dan segala macam kayak gitu biasanya akan merusak rambut kita nah guys aku tuh menemukan stress yang terakhir setelah aku kena kovid dua kali positif waktu itu orang aku bener-bener rontok parah nah sempat aku potong dan sekarang udah panjang lagi tapi yang jadi masalah guys lihat ini makin lama area di depan ini makin menipis gitu kan makin menipis dan tipikal rambut aku tuh yang depan itu tipis banget jadi aku tuh bener-bener mengalami masalah yang sangat kompleks karena aku harus nyanyi dan juga kadang-kadang tahu kan kalau kita tuh nggak pingin ribet harus nyatok berulang-ulang kemudian kita nggak perlu kelihir atau mengkritik rambut kita jadi aku bener-bener pengen yang simple sebenarnya kenapa aku suka ngurusin rambut karena kalau lurus itu jadi kita tinggal cuci kotor cuci gitu selesai gitu aja sih lebih simple nggak usah ribut lagi kita mesti ngeringin karena kan kalau kena angin ntar keluarpun kita udah rapi tapi kalau tepil rambut aku itu rambutnya kan singa jadi bener-bener yang mesti butuh perawatan dan hara kalau mau dicatok pun setelah kena angin tuh bisa balik lagi jadi kerli lagi kayak gitu so kali ini aku tuh mau ngecoba ini guys aku bener-bener udah nyoba yang namanya hair tonic serum dan segala macem tapi belum ada yang pas belum ada yang cocok ya begitu nah nah kali ini aku tuh pengen ini namanya ngecobain produk yang lagi viral tuh di sosmed ya guys aku nggak tahu ini bener apa enggak cuman ini sebenarnya mahal banget sih kalau untuk ukuran segini tuh sama ongkirnya aku kebetulan sekarang lagi di Bali jadi udah plus ongkirnya harga 117.000 rupiah guys kecil banget ini cuman berapa mil ya 20 mili aja guys ini cuman 20 mili nah namanya hair grow essential oil ini stronger thicker longer hair reduce hair loss restoring tiny hair jadi ya jadi terbuat dari uh fleece flower roots dan juga ginger extract ya tapi nggak tahu ya tapi ini it's always made in China so we're gonna try actually I don't know but uh yeah the caution is do the high concentrated concentration of the product don't apply it on scalp directly please with shampoo for use the produce is not suitable for a pregnant woman and children jadi buat temen-temen kalau misalkan punya masalah nggak cocok gatel atau kayak gimana cepet langsung cuci pakai sampo ya guys lebih lebih baik kalau misalkan mau pakai kecil kita sampoan dulu setelah cuci selesai kayak begini baru kita aplikasikan ke rambutnya selain itu aku mau lihat apa aja ingredientnya di sini ada ginger extract kinseng ekstrak kinseng ekstrak flower root kemudian grape seed oil glycerol carbomer propylene glycol dan juga rosemary oil oke jadi cara pemakai direction for use jadi injek 3 mili hair growth each atau 100 mili sampo oh guys jadi ah aku 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 kayaknya salah pengertian ya kayaknya ini cara pemakaiannya i see guys jadi ini bukan serum guys ini tuh dia harus dicampur dengan sampo aku pikir ini adalah kayak hair tonic seperti itu ya ternyata enggak guys sorry jadi ini tuh musti dicampur ya jadi dia itu caranya suntik 3 mili bisa pakai pipet suntikan gitu jadi kita masukkan ke sampo kita jadi buat sampoan kayak begitu guys jadi bisa dicampur kayak begitu atau juga bisa diteteskan beberapa tetes di tangan kemudian campur dengan sampo baru kita sambukan ke rambut ya ampun aku pikir ini itu hair serum guys ternyata enggak oke jadi seperti ini guys ini merknya namanya lanbena ya lanbena hair growth essential oil jadi bener-bener kecil banget segini cuma 20 mili ini aja nggak penuh ya guys nah karena ini aku salah ya guys jadi mungkin aku akan coba nanti keramas lagi keramas lagi dan aku akan aplikasikan ke rambut aku jadi nah untuk hasilnya otomatis akan kita lihat setelah satu minggu jadi setelah satu minggu nanti saya akan akan review lagi hasilnya apakah ada perbedaan seperti produk-produk yang lain yang saya cobain nanti setelah satu minggu bagaimana saya akan review ulang alright guys how this can I use for you thank you so much for watching I'm so sorry for my voice it'll be so and thank you so much buat temen-temen yang udah selalu kepoin channelnya Poimey review karena Poimey selalu nge-review produk-produk yang lagi begin yang tentunya sebenarnya nggak akan mengocek kantong kita terlalu dalam tapi kalau ada yang memang kita penting ya kita harus coba ya siapa tahu ini bener-bener mujarab ya muka temen selalu sehat selalu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe my channel don't forget for all my friends to give you a thumbs up like, comment, subscribe my channel and I'll see you after one week that I just said so thank you so much for watching and I'll see you next time terima kasih buat temen-temen jangan lupa jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe kita akan ketemu lagi setelah satu minggu tentunya setelah saya membuat produk ini dan nanti saya akan review ulang apakah produk ini bener-bener worth it or not ya jadi produk dari lanbena lanbena ya lanbena hair growth sorry hair growth and shell oil thank you so much buat temen-temen jangan lupa selalu jaga kesehatan jauhi keramaian sebisa mungkin kita nggak usah berjabat tangan cukup pump hand like this jangan lupa selalu bawa insentizer dan juga bawa masker semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati